misalkan kita punya fungsi kayak gini ya fungsi ini berada pada interval pada interval A titik A titik B titik A yang itu yang kiri ya yang B itu yang B yang kanan jadi ujung kiri itu intervalnya interval tertutup di ujung kiri itu X sama dengan A di ujung kanan itu X sama dengan B jadi titik tertingginya itu DX sama dengan A DX sama dengan A nilainya FA kemudian DX sama dengan B nilainya FB jadi kalau kita lihat fungsi ini nilai maksimumnya itu berada di FA nilai minimumnya berada di FB nilai maksimumnya di FA nilai minimumnya di FB kalau kita bisa sebut FA itu FA itu DX sama dengan A itu itu nilai maksimum absolut nilai maksimum absolut pada interval A sampai B kemudian FB itu DX sama dengan B itu nilai minimum absolut DX sama dengan B terus kalau kita lihat disini ada titik lain titik lain kalau kita lihat di puncak disitu ya di bawah itu ada sesuatu yang menarik juga kan nah disitu ada maksimum maksimum tapi dia maksimum terhadap sekitarnya jadi di X sama dengan C kita misalkan di X sama dengan C jadi FC itu adalah suatu maksimum di sekitar di sekitar titik C jadi FC itu maksimum untuk nilai terhadap relatif terhadap sekitarnya jadi kalau kita bandingkan terhadap sekitarnya sekitar X sama dengan C itu dia maksimum maksimum relatif kita sebut dia maksimum relatif terhadap sekitar C jadi FC itu maksimum relatif kita sebut ya kemudian jadi FC itu adalah nilai maksimum relatif untuk X di sekitar titik C kemudian di titik D di X sama dengan D itu kita punya FD itu juga minimum tapi minimumnya minimum relatif minimum relatif untuk sekitar titik D jadi minimum relatif untuk titik untuk X sama dengan untuk X di sekitar titik D atau kita sebut itu lokal jadi di X sama dengan C itu maksimum lokal lokal untuk area itu untuk area sekitar C kemudian di D itu minimum lokal di daerah sekitar D bisa kita pakai relatif atau lokal ini kita bisa pakai relatif jadi relatif terhadap sekitarnya sekitar sekitar area daerah situ aja daerah D X sama dengan C ya jadi FC itu adalah maksimum relatif jika FC itu lebih besar atau sama dengan FX untuk X untuk X interval C-H sampai C plus H H itu H itu gak jauh-jauh nilainya dari nilai C misalkan bisa tergantung nilainya itu tergantung dari fungsinya juga kemudian di D juga kita sebut itu minimum relatif nilai minimum relatif untuk sekitar titik D jadi hanya terbatas di sekitar titik D kalau kita udah agak jauh dari titik D misalkan di titik B misalkan B di titik D itu kan kalau kita bandingkan dengan titik B itu kan udah kalah sudah gak minimum jadi di titik D itu kalau kita bandingkan dengan titik B itu udah gak lebih minimum B jadi hanya berlaku untuk sekitar sekitar D aja misalkan masih ketika di C kalau kita bandingkan dengan C dia masih minimum ya itu definisi dari maksimum relatif dan minimum relatif kalau kita perhatikan di di X sama dengan D itu turunannya sama dengan 0 dan di X sama dengan C turunannya juga sama dengan 0 jadi turunan di C itu sama dengan 0 turunan di D sama dengan 0 karena gradien di C itu sama dengan 0 gradien di D sama dengan 0 jadi relatif maksimum relatif minimum relatif itu bisa berkaitan dengan berkaitan dengan turunan pertama turunan sama dengan 0 ok ok selamat menikmati selamat menikmati